Tadi namanya siapa? Ciro? Ciro, oke. Terus yang cewek? Cicak, Cicak. Cicak, oke. Siapa? Cicak Ciendel. Cicak Ciendel. Menurut aku abis dimiliki semua Gen Z ya, itu rasa penasaran yang bikin kita nanti sel ini. Misal nih, Cicak, aku pake suara Ciro. Cicak, kamu kenaku pake suaraku. Aku impersonate jadi kamu. Bisa kenaku? Aku pengen apapun kerjaan aku nanti waktu aku udah besar, aku pengen jadi seseorang yang bisa bikin banyak orang senyum. Jadi pada saat itu kita langsung dateng ke Lumajar, terus ikut di sekolah daruratnya. Menghibur adik-adik. Kita belajar mereka, kita ikut belajar. Dan menurut aku kegiatan-kegiatan yang ikut terjun langsung itu menarik banget. Waktu tahun berapa ya? 2020-an. Itu bareng sama Cicak juga alhamdulillah Ramessa ini menjadi salah satu peserta di The Voice Kids Indonesia season 4. Waktu itu nyanyi lagu dan semakin tendin menyanyiin sama Cicak. Dan alhamdulillah masuk di TV Isyana Saraspat. Jadi cita-cita Ramessa sekarang tuh pengen jadi sekolah. Iya. Jadi pengen bagian sekolah untuk teman-teman spesial. Untuk menemukan bakat mereka. Kayak sekolah bakat gitu. Kayak yang dibilang sama Udainya dulu. Namun saya pengen be the part of their stories. Untuk mencapai kesuksesan mereka dan menemukan spesial dalam diri. Halo sobat mentera. Kita bertemu dengan aku Nafisa Pua Geno dan hari ini Nafisa gak sendirian. Bareng sama dua adik-adiknya Kak Nafisa yang pastinya heboh banget hari ini. Kita kenalan dulu ya. Hai Punggoyah. Kenalin nama aku Cicak. Hari ini Cicak juga ajak teman. Nomornya itu Cicak. Hai teman-teman. Kenalin nama aku Cicak. Maaf ya. Tadi Cicak mulamun. Sayang ya. Lihat ke. Keren banget Cicak berkomik ini. Lihat yang banyak lampunya kayak gini. Cicak juga pengen nyanyi. Aku lupa banyak. Ya soalnya Cicak excited banget. Ini langsung tengok-tengok terkata-kata. Ya. Kalian tuh kayak gak ada kerjaan lain selain berantem. Emang tadi Cicak mau nyanyi lagu apa nih? Umpung anak bisa kasih kesempatan loh. Khusus buat sobat mentera semuanya. Umpung anak bisa membuatnya nigitu bagi mantu cuti? Mereka benar-ήmpur? Oke. Mereka benar-sorry? Ini lah. Pilih bakal! Satu. Dua ERIC Satu Tiga I'll never see anybody do the things you do before But they say nobody, nobody, nobody And when you're done, I'll make you do it all again All again Oke Oke sobat lantera Halo apa kabar ketemu lagi barengan aku Adnan Setiawan tentunya di Rapot Lentera Podcast Dan kalau di awal tadi kita udah nonton keseruan dari Nafisa dan juga dua adiknya yang lucu-lucu ini ya Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentunya sama Nafisa di kesempatan kali ini tentunya Oke saya sapa dulu selamat siang, sore, malam, pagi sama aja ya Oke apa kabar Nafisa Oke aku Alhamdulillah baik banget Kak Adnan apa kabar Alhamdulillah baik juga, long time no see nih ceritanya ya Reunion kita disini langsung di kesempatan yang spesial di Rapot di Lentera Podcast ya Oke Nafisa berbicara soal kemampuan kamu Aku sebenernya udah tau dari lama banget ya memang mulai dari Nafisa perform di berbagai acara entah itu Di berbagai bakat bahkan Bahkan Sobat Lentera untuk informasi juga Nafisa ini bisa aku bilang ada seorang anak ajaib yang bisa segala macam bakat gitu ya Nyanyi bisa, baca puisi oke, storytelling cakep, semuanya bisa gitu ya Semuanya dimakan sama dia nih Itu sebelum lebih lanjut lagi ngobrolin soal itu Bisa diceritain gak sih Nafisa? Awal mula kamu bisa menjadi seorang anak ajaib yang multi talent itu gimana sih ceritanya? Oke jadi mungkin aku start ceritanya mulai dari flashback waktu Nafisa umur 7 tahun Nah waktu itu waktu aku umur 7 tahun tuh awal mulanya aku tuh belajar nyanyi Oke Jadi memang basicnya dari nyanyi Terus habis itu waktu SD ya SD kelas 4 kelas 5 ikut ekstra kulikuler teater di sekolah Nah di ekstra kulikuler teater itu belajar banyak, ya belajar baca puisi, belajar mendongeng Nah tapi ajaibnya menurut saya itu ada di dongeng Karena menurut aku dongeng itu bener-bener mewakili semuanya Karena di dongeng dalam narasi kita bisa belajar gimana sih public speaking yang bener Biar gak ae-ae ngomongnya sebagai seorang narator gitu Terus dalam perannya kita juga harus bener-bener bisa belajar nih Belajar acting juga dong ya kayak ya Terus ya dalam dongeng itu akhirnya ketemu Ternyata dongeng itu bisa pakai berbagai media Nah kalau Nafisa biasanya sambil nyanyi juga Sambil main gitar atau ukulele Terus akhirnya ketemu sama 2 adik-adik ini Oke Ternyata ngajak temen akhirnya kenalan sama mereka Adopsilah istilahnya Dan akhirnya sampai sekarang selalu bener-bener Kemana-mana gitu ya Yang cewek tadi namanya siapa? Ciro 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 oke Terus yang cewek? Cica 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 Oke Tau gak nama panjangnya siapa? Siapa? Cica Ciendel Cica Ciendel Oh kalau Ciro ada ini ya juga gak? Ada kepanjangannya juga? Aku sih Ciro aja ya Oh Ciro aja Simple ya Oke Nafisa lebih lanjut lagi berbicara soal olah vokal ya Olah vokal ini kan satu hal yang cukup sulit juga sebetulnya Dilakukan ketika pada saat kamu usia 7 tahun ya Pada saat itu sudah mulai belajar les nyanyi Iya kan Nah itu olah vokal itu ada sempat kepikiran gak sih Bahwa di usia 7 tahun itu aku hanya nyanyi aja Tapi ternyata tidak menyangka bisa olah vokal ke yang lain Bahkan sampai suara perut Dua suara antara Ciro dan juga Cica Itu satu hal yang tidak mudah gitu kan ya Satu hal yang gak gampang gitu kan Nah itu gimana tuh? Belajar awal mulanya juga olah vokal itu sendiri Oke Awal mulanya sebenarnya gak kepikiran ya Ternyata bakal jadi seluas ini belajarnya Sebenarnya sesimpel modal dasarnya itu cuman kepo aja Kayak ya orang anak kecil yang ngeliat dunia tuh kayak Wah kok seru ya orang bisa nyanyi terus ngeliat teater gitu Kok seru ya orang bisa baca puisi sehingga bikin orang lain nangis Terus dalam dongeng ngeliat Eh keren ya bisa memainkan banyak peran gitu Terus abis itu ya gak nyangka aja sih Tapi ya menurut aku emang modal dasar yang menurut aku harus dimiliki semua gen Z ya Itu rasa penasaran yang bikin kita bisa lebih maju Oke berawal dari rasa penasaran gitu ya Itu di usia berapa penasaran seperti itu? Kalau penasaran sebenarnya setiap hari itu pasti ada aja ya Yang bikinnya penasaran gitu ya Bener banget Kayak umur 7 tahun penasaran sama nyanyi Terus kelas 4 SD penasaran sama teater ke gimana Kelas 5 belajar dong yang belajar ini Terus sampai sekarang juga kita belajar juga kita ketemu di acara eh di kegiatan public speaking Sekarang Nafisa juga sering banget ngeliat public speaking itu apa aja sih Mulai dari presenter terus news anchor juga sekarang lagi tertarik banget Oke Jadi eksplorinya tuh lebih luas lagi gitu ya Berawal dari nyanyi terus ke dongeng teater dan akhirnya meluas kemana-mana gitu ya Makanya bisa saya katakan bahwa memang Nafisa ini anak ajaib karena bisa segala macam gitu loh Bisa segala macam Susah gak sih Nafisa belajar teknik vokal seperti itu tuh? Kalau belajar teknik vokal sih ya Kalau belajar kayaknya pasti ada proses dimana Aduh kok susah ya Aduh Tapi menurut aku itu tantangannya jadi ibarat ya dalam sebuah game Kita harus berani menaklukkan tantangan itu untuk sampai ke level selanjutnya kan Nah jadi aku selalu nganggep kalau ini tuh adalah sebuah game yang aku harus taklukkan Oke Jadi harus ada misi-misi yang diselesaikan gitu ya Dan jadi kamu menganggap setiap tantangan itu games Jadi semuanya seru Bener Semuanya enjoy semuanya seseru Harus dibikin positif Harus dibikin positif Jangan semua itu kalau tantangan itu jangan dibikin jadi kayak beban gitu ya Itu gimana sih caranya Nafisa? Selain games tadi ya Selain mengubah semuanya menjadi games Selain itu apa? Ada gak yang sekiranya bisa bikin Nafisa itu jadi lebih tenang lagi ketika ada misalnya satu tantangan Mungkin next kita gak tau kedepannya bahwa ada Ciro, ada Cica mungkin nanti akan ada siapa lagi Nah gimana tuh? Kalau aku sekarang yang bener-bener bisa bikin Nafisa sekarang tuh kayak oke aku semangat untuk selanjutnya nih ada apa lagi itu emang support dari keluarga sih ya Karena kan kebetulan dan Alhamdulillah Nafisa itu lahir di keluarga yang sangat support banget dan apa yang disukai oleh anaknya Sehingga mau melakukan apapun tuh merasa udah mendapatkan kepercayaan dan didukung gitu Jadi gak sama sekali terbebani malah disemangatin Oke jadi gitu ya Jadi support sistem dari keluarga itu juga salah satunya yang paling penting Selain itu support sistem dari siapa lagi nih? Dari guru? Atau mungkin dari Cica-Ciro? Oh kakak jadi aku sih paling penting ya Soalnya kan Nafisa itu Kalau curhat ya ke siapa lagi kalau bukan aku Kalau aku juga Tapi lebih banyak ke Cica Iya ya Jadi ya selain dari dua boneka ini keluarga of course juga temen-temen Oke Di lingkungan yang healthy relation gitu itu penting banget sih menurut aku untuk bisa terus berkembang Oke guru? Guru of course Pasti Ketemu sama banyak guru Aku tuh suka kenalan sama orang yang punya banyak pengalaman Dan menurut aku pengalaman dari mereka tuh bener-bener berpengaruh juga sih Karena belajar dari pengalaman mereka Oh pada zaman dulu itu tuh begini Dan pengaplikasiannya dengan zaman ini sekarang tuh berbeda loh Jadi ya belajarnya dari situ Belajarnya dari situ gitu ya Tapi untuk saat ini kamu masih inget gak sih guru siapa yang bener-bener akhirnya ngajari Nafisa dari nol Ya mengajarkan olah vokal Atau mungkin mengajarkan teknik-teknik ketika bersuara itu gimana caranya Ada gak? Oke jadi banyak ya Karena orang sekepo aku Itu kan kayak ikut les ini, ikut les ini, ikut les itu Setiap les yang aku ikutin itu banyak banget yang menjadi idol aku Itu guru-guru aku termasuk kakak juga Waktu kita kan jadi publishing Karena berpengaruh banget Terus sekarang mungkin aku malu banget gitu Iya, iya, iya Kalau yang paling aku inget dan yang pasti bakal selalu jadi guru aku tuh Bunda sih Soalnya menurut aku, kenapa aku bisa berdiri disini sekarang dan yang gak gini tuh Banyak banget perannya Bunda Kayak gimana Cica? Jadi gini, ceritain ya Cica juga jadi bagian perjalanan ceritanya Nafisa ya Saksi nih Oh saksi, saksi hidup ya Jadi ya, bundanya Kak Nafisa, bundanya Cica juga Itu tuh bisa jadi akta aja Misalnya Kak Nafisa bingung Terus harus tampil apa ya Bunda tuh ikut yang, oh tampil gini-gini aja Bunda masih support tuh Kak Nafisa Terus bunda itu juga ya bener-bener menjadi orang pertama yang dengerin ceritanya Kak Nafisa Iya, jadi bunda tuh bener-bener guru yang bakal selalu jadi guru Karena menurut aku bunda tuh bener-bener multi talent juga Untuk mengarahkan anaknya dan memberi contoh Sehingga aku bisa kayak gini tuh berkerja saya punya Oke, satu kata buat bunda Ajaib Akhirnya melahirkan anak yang ajaib juga Iya, luar biasa banget ya Nafisa, ketika tampil Nafisa ketika tampil atau ketika akan perform gitu kan Apa aja sih biasanya yang dipersiapkan Entah itu mungkin Apa ya, kesiapan diri Atau mungkin juga persiapan dari Cica dan juga Ciro sendiri Entah itu outfitnya atau apa Ada lagi yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan banyak sih Karena tergantung ya Misalnya kita mau tampil apa nih hari ini Kalau misalnya duanya kita bener-bener harus prepare Oh duanya apa? Untuk anak usia berapa? Terus kalau sama Cica-Ciro juga Nanti Cica sama Ciro pake baju apa nih Bajunya minta yang seragam Mereka kumpulan Kumpulan gitu ya Biar jadi kakak adik yang Apa sih namanya? Yang rukun Yang guls banget Kumpulan guls Ya banyak sih Mulai dari materi yang kita perlu sajikan ke orang Sampai ke kesiapan diri itu juga penting Oke, jadi materi juga itu harus prepare banget ya Semuanya salah satunya yang paling prepare itu Kalau tadi aku melihat kamu ngobrol antara Cica dan juga Ciro Mungkin ini kita agak sedikit buka rahasia dapur ya Jadi ketika kamu antara Cica dan juga Ciro Dengan di satu raga yang sama Seorang nafisa gitu kan ya Yang menghasilkan suara Cica dan juga Ciro nafisa Ada gak sih sempat ada kayak keliru antara di bagian Cica akhirnya Ciro di bagian Ciro jadi Cica Pernah gak ada yang seperti itu? Pasti pernah Pasti pernah, oke Dan apa ya menurut aku cara ngatasi ini tuh ya lucu aja Di anggap aja misal nih Cica maksudnya pakai suara Ciro Cica, kamu kenapa pakai suaraku? Aku impersonate jadi kamu Bisa kan aku Impro Impro sepertinya kita Iya, iya, iya Kenapa pakai suaraku? Aku impersonate sih Itu bagian dari improvisasi gitu ya Jadi awalnya salah Cuman salah hal yang memalukan tapi jadi hal yang lucu gitu ya Itu memang entertain banget ya Memang harus seperti itu ya Spontanitasnya harus main banget Spontanitasnya harus main banget Bener-bener Kalau kita flashback juga nih Seorang Nafisa kecil Pasti anak-anak kecil itu kan berpikiran dulu tuh cita-citanya adalah Paling tidak adalah cita-citanya yang memang klasik ya Cita-cita jadi dokter, guru, polisi Kayak gitu-gitu Kalau cowok polisi tentara kayak gitu Nah, Nafisa terpikirkan gak ketika masih kecil Entah itu masih TK atau mungkin ketika saat belum sekolah Kepikiran gak akan menjadi seorang entertain? Atau memang sudah bercita-cita menjadi seorang entertain seperti ini? Oke, kalau misalnya dulu Waktu belajar nyanyi Itu masih belum kepikiran apa-apa sih Waktu kelas 4 SD Udah mulai masuk ke dunia dongeng Itu udah mulai kayak Oh, ternyata Mendongeng itu seru ya Bikin orang senyum Membahagiakan banyak orang Itu pokoknya Nafisa cuman Gak punya cita-citanya spesifik Cuman yang pengen Aku pengen Apapun kerjaan aku nanti Waktu aku udah besar Aku pengen jadi seseorang yang bisa bikin banyak orang senyum Bikin banyak orang bahagia Bikin banyak orang ketawa gitu ya Itu cita-cita dari kecil? Dari kecil Bisa terpikirkan cita-cita seperti itu role modelnya siapa? Atau habis melihat apa Atau setelah mengalami kejadian apa Terus akhirnya bisa Karena memang tidak jarang Karena seperti yang aku bilang tadi Anak-anak kecil ya Lu merahnya anak kecil Ketika apa yang dilihat Aku pengen jadi dokter Aku pengen jadi guru Aku pengen jadi ini Klasik-klasik gitu ya Cita-cita yang memang Cita-cita sejuta umat ya Bisa dikatakan gitu ya Nah Nafisa bisa berada cita-cita seperti itu Melihat role model siapa Atau baru mengalami kejadian apa? Pada saat itu Memang ada kejadiannya Jadi waktu itu Kalau nggak salah 4 cm kelas 5 SD Bertemu dengan satu komunitas Yang keren banget Komunitas apa tuh? Boleh-boleh disipil lagi Namanya Kumpul Dongeng Oke Disitu aku ketemu sama Namanya Bunda Inge Bunda Inge itu seorang pendongeng Yang berhasil bikin banyak banget Anak-anak dan orang-orang di sekitarnya bahagia Dan itu bikin Aku bener-bener Oh ini sih role model aku Terus abis itu Bunda Inge sering ngajak Aku buat ke acara-acaranya beliau Di Kumpul Dongeng Dan pada suatu hari Nafisa datang di sebuah acara Waktu itu disuruh nyanyi Berdua sama Cica Tapi pas datang Lihat audiensnya Audiensnya itu Anak-anak berkebutuhan khusus Hmm ABK gitu ya Dan disitu Di belakang panggung tuh nangis banget Karena Ya nangis? Nafisa? Iya Oke Melihat teman-teman seumuran Nafisa Tidak bisa melakukan hal yang kayak terbatas Oke Tapi disitu Bunda Inge datang Terus abis itu bilang Mereka bukan orang yang terbatas Untuk melakukan sesuatu Tapi mereka yang diciptakan spesial Dan tugas kita itu Adalah membersamai mereka Untuk menjadikan mereka spesial Oke Dan itu bener-bener suatu hal Yang sampai sekarang jadi pegangan banget sih Oke Berawal dari situ ya Berawal dari melihat teman-teman kita Yang memiliki keistimewaan tersendiri ya Kita tidak mengatakan berkebutuhan khusus Tidak mengatakan kekurangan Padahal sebenarnya Kalau dibilang kekurangan pun Mereka-mereka juga Tidak juga Justru malah dibalik kekurangannya Ada keistimewaan dan kelebihan yang Luar biasa juga Dan itulah yang akhirnya membuat Nafisa tersentak Dan memiliki cita-cita demikian gitu ya Wah luar biasa banget ya Jadi memang Cita-cita seperti itu Jarang banget sih sebenarnya Dimiliki oleh seorang anak-anak Seusia Nafisa pada saat itu Dari kelas 7 tahun berarti kelas 1 ya Kelas 1 SD Kelas 1 SD Sampai kelas 4 Kelas 5 baru ketemu dengan Dongeng Teater dan lain-lain Sampai dengan saat ini sudah kelas Kelas 2 SMA 2 SMA Hampir kurang lebih sekitar 5 5 5 5 6 tahun ya 5 tahun Selama dongeng Terjun di dunia dongeng berarti sudah hampir 6 tahun Di dunia tarik suara sudah lebih dari hampir 10 tahun berarti ya 10 tahun di dunia tarik suara Terus 5-6 tahun di dunia dongeng Ada gak sih di titik jenuh atau gimana nih Cara untuk supaya bisa kontinu atau istiqomah lah ya Berlatih Tidak pernah bosan Atau mungkin pernah gak ada di titik bosan Boleh diceritain Di titik bosan Pasti pernah ya Karena Ada kalahnya Kadang tuh Nyanyi terus Nyanyi terus Tapi Kalau dilihat pada dasarnya aku Kayaknya malah Kegiatan sehari-hari ini Yang kayak nyanyi Yang kayak dongeng itu adalah Refreshing dari setiap hari sekolah Jadi coba deh kak bayangin 5 hari sekolah Dalam 7 hari Belum lagi tugasnya Terus abis itu Kalau misalnya weekend gak ngapa-ngapain Tuh gak ada Apa-apanya gitu loh kak Jadi ngerasa Kalau weekend hanya di rumah aja Udah gitu doang Jadi Menurut aku malah Jenuh itu coba dipikir ulang lagi Coba bayangin kalau aku gak kayak gini Coba kalau bayangin kalau aku gak Nyanyi Aku gak gini Aku ngapain Udah nih Ngangeng-ngangeng doang Rebahan doang Ya itu sih Akhirnya Yaudah Kalau emang bosen Cari yang baru Cari kebisaan yang baru Belajar public speaking Belajar news anchor Belajar jadi radio announcer Itu lebih seru Oke Jadi Berawal Apa namanya ya Berawal dari itu tadi ya Berawal dari Kalau misalnya ada di titik jenuh Tinggal Memikirkan lagi Kalau gak begini Mau ngapain lagi gitu ya Yang bisa menghibur diri kita Gitu ya Oke oke Nah Nafisa Ketika kamu Udah sering banget kan Perform dari Kelas 4 Sampai Kelas 4 SD Sampai dengan sekarang Kelas 2 SMA Sering banget untuk Yang namanya perform Di berbagai event Di berbagai acara Yang paling berkesan Yang paling berkesan Di antara perjalanan kamu 5 sampai 6 tahun ini Bahkan nanti Sun akan Beberapa tahun ke depan Coba kita berbicara Yang sudah dijalani dulu nih Adakah pengalaman Yang sangat berkesan Ketika kamu tampil Membawa Ciro dan juga Cica Ada gak pengalaman Yang paling berkesan Coba kita tanya langsung Sama Cica Oke Pengalaman yang paling berkesan Menurut Cica Selama ikut Sama kan Apisa atau apa Kalau Cica ya kak Cica paling suka Sama kan Apisa Waktu diajak jalan-jalan Disuruh dongeng Sambil nyanyi Tapi Biasanya kan Cica itu Ikut ke sekolah-sekolah Nah kali ini Cica ikut ke sekolah Tapi namanya Sekolah Darurat Jadi sekolah Daruratnya Itu dimana? Waktu itu Pasca Semeru Jadi pada saat itu Kita langsung datang Ke Lumajar Terus Ikut Di sekolah darurat Menghibur adik-adik Kita lewat mereka main Kita lewat belajar Dan Menurut aku Kegiatan-kegiatan Yang ikut terjun langsung Itu menarik banget Dan berkesan banget Karena ngeliat Oh Seperti ini Tegarnya mereka Setelah Misal mereka hidup Aman, damai, tentram Di rumah Tapi Pada saat itu Mereka gak tau Bahkan keluarganya Ada dimana Terus habis itu Mereka masih banyak yang Pasti trauma kan kak Nah Kita yang berada disitu Itu melihat langsung Dan Ngenak banget sih Menurut aku Itu memberikan kesan Paling dalam Oke Itu yang kesan Yang paling Paling berkesan Gitu ya Pada saat di sekolah Darurat itu ya Berarti ya Pada saat di sekolah Darurat itu Sehingga akhirnya Yang paling berkesan Pada saat itu Perform di depan mereka Gitu ya Yang bikin berkesan Itu adalah Apanya pada saat itu Lihat merekanya Lihat merekanya Mereka yang sangat bahagia Meskipun kondisinya Di tengah pencana ya Yes Bener banget Itu yang bikin Mereka orang-orang yang kuat sih Oke oke Selain itu Ada Ada Mungkin pernah tampil Di depan siapa Yang akhirnya bikin Nafisa tuh Bener-bener berkesan banget Tampil di depan Mungkin presiden Mungkin Coming soon ya Nah untuk saat ini Udah pernah tampil Di mana aja Kalau tampil Yang paling berkesan Waktu tahun berapa ya 2020-an Itu Bareng sama Cica juga Alhamdulillah Nafisa Ini Menjadi salah satu peserta Di The Voice Kids Indonesia Season 4 Waktu itu Nyanyi lagu Dan semangki Yang tadi dinyanyiin sama Cica Dan Alhamdulillah Masuk di tim Isyana Saraspati Jadi tampil di depan Isyana Saraspati langsung Iya Dan Isyana Saraspati Pencet tombolnya Dan aku jadi Pionnya Sama Cica ya Iya Lucu banget Apa waktu itu yang dikatakan Sama Isyana Apa yang menarik Kata Isyana Ih kok Ada dua suara Gitu Terus Cica kayak Itu aku Iya Cukup unik banget sih Aku bilang Nafisa Cukup unik banget Ketika kamu Bisa berolah Vokal Seperti itu Terus menjaganya Nafisa Ketika misalnya Kamu Lagi Dalam perjalanan Sehari-hari Tentunya Pasti Ada yang namanya Kayak semacam Kondisi Dimana satu titik Kamu kurang fit Atau sedang tidak sehat Apalagi Yang menjadi pengaruh Adalah suara Ya kan memang Suara yang kita Pertunjukkan Kepada audiens Itu adalah suara Pernah ketika Kamu misalnya Mau tampil Terus ternyata Agak kurang fit Sehingga mempengaruhi suara Berubah gak Antara Ciro dan Cica ini Pasti berubah Karena Flu dikit Kayak Hidungnya buntu Itu udah mempengaruhi Kesuaranya Cica Oke Jadi ikut bindang Dan lain sebagainya Dan mungkin sekarang Nafisa tuh Usianya Sekitar 16 ke 17 Itu ada perubahan Suara juga Jadi kayak Gampang cedera Suaranya Oke Dan kalau misalnya Tampil ya Mau gak mau Beberapa hari sebelumnya Itu harus bener-bener Jaga dari makan Terus minum Kencur Oke Harus bener-bener Ada pantangan-pantangan Makanan gak Untuk kamu Supaya bisa tetap Apa namanya Ready Suaranya ini Yang pasti ya Sebenernya gak boleh Pasti mie instan Mie instan tuh gak boleh Terus sesuatu yang Pedas Goreng-gorengan Oke Yang berlebih Yang minyak banget Itu gak boleh Oke Iya Pes aja Pedas Pedas Gak terlalu pengaruh Oh pedas Gak terlalu pengaruh Cuman yang minyak-minyak Sama Eh minyak-minyak Gak apa-apa Bedaktit Gitu nanti ya Aman-aman-aman Oke Jadi kayak Instan Kayak gitu-gitu Itu memang Tidak boleh gitu ya Yang Bukan tidak boleh Lebih dibatasi ya Lebih kepada dibatasi Perasaan tersiksa gak Seperti itu Harus makan apa-apa Apalagi kalau misalnya Lagi jalan-jalan keluar Kulineran Gitu kan ya Terus abis itu Misalnya dateng ke satu kota Dan itu makanannya khasnya Harus digoreng Gitu kan Merasa Kayak tersiksa gak Aduh gak boleh makan ini Gitu kan Lebih kepilihannya gini sih Mau tersiksa sekarang Atau nanti di atas panggung Gitu Gitu Iya Jadi Lebih kepada Itu ya Lebih kepada Memilih Lebih baik Yaudah tersiksa sekarang aja Gitu ya Daripada harus nanti Susahnya ketika di atas panggung Nanti pas di atas panggung Habis selesai Itu malah jadi kayak Penyel banget di atas panggung Oke Yang ini harus bagus Biar nanti Kalau misalnya udah selesai Bisa makan di atas puasnya Oh gitu Itu well prepare-nya dari Berapa hari Biasanya untuk tampil Ketika akan tampil itu Atau akan perform itu Biasanya well prepare-nya Harus puasa gorengan Puasa Apalagi tadi Es Enggak terlalu Oh es juga gak terlalu Oke Puasa gorengan Dan di instan itu harus Beberapa hari sebelumnya Seminggu ya Seminggu ya Oke Pokoknya kalau misalnya Ngerasa oh Deg-deg Ini udah harus perform Berarti yaudah Puasa dulu Oke Harus puasa dulu gitu ya Oke Nafisa Suara yang kamu hasilkan Untuk Cica dan juga Ciro Itu adalah suara perut Ya kan Itu latihannya Ya kan Itu gimana tuh Suara perut sendiri itu Oke Ada guru yang mendampingi Atau Nafisa sendiri Atau tidak Kalau misalnya Ini tuh ya memang ada Kelas-kelas kayak workshop Oke Untuk Memulik suara Bahasanya Dan Untuk mengulik suara itu Latihannya Over suara perut Terus habis itu Nyoba-nyoba sih Sisanya itu ya Explore sendiri Soalnya setiap orang kan beda-beda nih Kalau misalnya Nafisa itu Belajarnya Menempatkan suara Jadi kan suara itu ada yang head voice Sampai ada yang lower voice Itu Bener-bener dicobain satu-satu Buat ngulik Ada suara apa aja sih Kayak Misalnya ya Ada yang cantain Suaranya Cica Suaranya Cica kayak gini Mungkin Cica mau cari nenek Cica Ini suara nenek Cica Terus habis itu ke suaranya Ciro Ini sih suaranya Ciro Jadi kayak belajar mencari-cari Terus Ciro pengen punya adik yang mamanya Cica Hai Tengok Cica Kayak gitu Jadi bener-bener nyari Mulai dari satu Itu cara nyarinya itu Ada gurunya atau Belajar sendiri Main insting aja Main insting aja gitu ya Dan itu satu hal yang gak mudah loh Nafisa Luar biasa banget memang ya Sobat Lentera Ketika seorang Makanya Tidak salah ketika saya mengatakan di awal tadi Nafisa ini seorang anak ajaib Yang bisa berbagai macam suara Bisa berbagai macam talenta Dan juga bisa berbagai macam bakat Gitu ya Kamingsun Kedepannya Setelah sukses di dunia tarik suara Sukses di dunia dongeng Saat ini Bersama Cica dan juga Ciro Kamingsun pengen nyobain bakat apa lagi Debus gitu misalnya Atau apa nih Kalau dalam bakat Kayaknya masih akan terus berada di dunia Entertainment Entertainment Gak tau nih nanti ke depannya gimana Nari gitu misalnya Tertarik Mungkin lebih ke Tetap di suara Oh tetap di suara Oke Coba Yang lain lagi dari public speaking Atau mungkin yang lain lagi dari teater Voice over Eh voice over juga boleh Oke Kayak gitu-gitu sih Terus habis itu apa ya Mungkin kalau misalnya Kedepannya Pengen apa Explore apa Apa ya masih Cita-cita boleh gak sih Kak Boleh-boleh Kayak kedepannya gitu Iya-iya Dengan apa yang Nafsa milikin sekarang Mulai dari dongeng Dan lain-lain Pengen ngebahagiain orang Nafsa tuh pengen Bikin Satu sekolah Jadi cita-cita Nafsa sekarang Tuh pengen jadi sekolah Jadi pengen bangun sekolah Untuk teman-teman spesial Untuk menemukan bakat mereka Kayak sekolah bakat gitu Kayak yang dibilang sama Bunda Inge dulu Nafsa pengen Be the part of their stories Untuk mencapai kesuksesan mereka Dan menemukan Spesial dalam diri mereka Ingin menjadi bagian dari Cerita mereka gitu ya Oke Nafsa terakhir nih Bagi yang nonton juga Sobat Lentera di Dimanapun ya Dimanapun Sobat Lentera berada Di edisi kali ini tentunya Edisi barengan sama Nafsa Aku bilang Si anak ajaib Yang bisa memiliki Berbagai macam Kemampuan olah vokal Yang unik Juga pun punya Berbagai macam Kemampuan bakat Yang luar biasa ya kan Pengen seperti Nafisa Boleh dong Dikasih tips and triknya Silahkan Haris Tonton Lentera Ini Nafisa senongel Bisa disini Bersama dengan Kak Atnan Dan Mungkin Sepatah dua kata-kata ya Kalau Kak Atnan bilangnya Itu sebuah tips Kalau aku bilangnya ya Ini adalah Pegangan hidup Untuk setiap genzi Sebenarnya Patut kuncinya itu Adalah Jangan cepat puas Yang pertama Yang kedua Gali potensimu Setiap manusia Itu terakhir Istimewa Allah sudah menciptakan Keistimewaannya Masing-masing Temukan keistimewaanmu Gali lebih dalam Kalau misalnya Bahasa aku itu Tulis indah Mimpimu Lalu ceritakan pada dunia Buktikan bahwa Kamu bisa Dan Yang pertama Dan paling penting banget Pertama dan terakhir Minta doa Sama orang tua Karena Ya Dari situ Lidah Tuhan Adalah Lidah nyawa Yang tua Oke Luar biasa Keren banget Semuanya Kurang nih Waktunya Kalau cuma 30 menit Di Lentera Podcast Kali ini Tapi Sayang banget Kita harus Akhirin dulu Rapot edisi kali ini Thank you banget Buat Nafisa Udah mau main-main Ke Lentera Podcast Edisi kali ini Tentunya Coming soon Bisa lah ya Kita nanti Ngobrol-ngobrol Lebih lanjut lagi Tentunya Entah seputar Bakatnya Nafisa Yang baru Nanti ya Kedepannya ketemu lagi Udah punya Bakat menjadi seorang voice over Atau mungkin Bakat menjadi Apalagi di dunia Entertain pastinya ya Terima kasih sekali lagi Nafisa Udah mau main-main ya Ke Lentera Podcast Sukses sehat selalu Buat Ciro Thank you Ciro Buat Cicat juga Terima kasih Thank you Terima kasih Sukses selalu Nafisa Oke itu tadi ya Sobat Lentera Obrolan kita Seputar Anak ajaib Nafisa Ini yang luar biasa banget Jago Dongeng Jago Storytelling Jago nyanyi juga Bahkan sekarang Sudah Melebarkan Sayap lagi Ke dunia entertain Yang lainnya Intinya Satu pesan yang bisa kita ambil Di kesempatan Kita kali ini Adalah Intinya selalu Lakukan hal-hal Yang kamu cintai Dan cintai Hal-hal Yang kamu lakukan Dan inilah Saya Adnan Setiawan Rapot Lentera Podcast Lentera Podcast